Wacana interpelasi kembali muncul setelah Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya merilis laporan akhir hasil pemeriksaan soal dugaan maladministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penataan PKL di Tanah Abang. Jabatan Anies sebagai Gubernur terancam bila laporan Ombudsman diabaikan. Sejumlah partai di DPRD DKI pun mulai menggulirkan wacana untuk menginterpelasi Anies. Dalam laporan akhir pemeriksaan Ombudsman kepada Pemprov DKI ada empat poin tindakan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI soal penataan PKL di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di antaranya tidak kompeten penyimpangan prosedur, pengabayan kewajiban hukum, dan perbuatan melawan hukum. Ombudsman kemudian menyarankan agar Pemprov DKI segera melakukan penataan ulang PKL Tanah Abang dalam rentang waktu 60 hari. Kami sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan tadi dalam 60 hari ke depan setidak-tidaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan langkah-langkah supaya proses penempatan para PKL di Jalan Jati Baru sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikembalikan kepada fungsinya. Dan kami berharap dalam 30 hari ke depan langkah-langkah dilakukan itu dapat dikomunikasikan dengan Ombudsman. Namun pasca laporan Ombudsman itu dirilis terjadi pro dan kontra di antara fraksi di DPRD DKI. Seperti dilansir, detik.com fraksi PDIP di DPRD DKI kembali berbicara soal wacana interpelasi ke Anis. PDIP tetap meminta agar pola penataan Tanah Abang diperbaiki. Senada dengan PDIP, fraksi Partai Nasda meminta Anis segera mengambil langkah terkait laporan Ombudsman. Sementara itu, dalam wawancara dengan Prime News, politisi Partai Gerindra Anggawira mengatakan program Anisandi tersebut hanya bersifat sementara. Terkait penataan Tanah Abang ini memang kan selalu disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa ini kan sifatnya memang sementara. Sementara dan tentunya kita adakan evaluasi berkala dan tentunya juga kita mendapat masukan dari banyak pihak ya terkait proses penataan ini. Sejumlah fraksi lain pun terang-terangan bicara penolakan wacana interpelasi, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Judistirah Hermawan tidak ikut menggulirkan hak interpelasi untuk membatalkan kebijakan tersebut. Penolakan ini disuarakan juga oleh fraksi PKS dan PAN yang menilai penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan telah melalui kajian yang mendalam. Hingga saat ini Anis mengaku belum membaca berkas laporan akhir Ombudsman. Sebelumnya Anis pernah menegaskan penutupan Jalan Jati Baru telah sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait wacana interpelasi terhadap Gubernur Anis Baswedan ini kami akan membahasnya malam ini bersama dengan Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Pantas selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray. Selamat malam. Selamat malam, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung mulai saja ke Pak Pantas. Pak Pantas, PDIP mengkit kembali soal wacana interpelasi terhadap Gubernur Anis ini. Apa yang mendasari hal ini sebenarnya Pak Pantas? Ya sebenarnya PDIP Perjuangan begitu tidak lama setelah kebijakan penutupan Jalan Jati Baru dilakukan, tanpa, sama sekali tanpa pernah kompromi, tanpa diminta pendapat oleh Gubernur, sudah mencoba, sudah menggagas penggunaan hak ini sebagai bagian dari pengawasan. Nah, jadi DPRD punya fungsi, salah satu fungsi besarnya adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, termasuk kepada Gubernur. Kenapa langsung interpelasi? Karena kan interpelasi ini kan memang hak dari DPRD, hak akonstitusionalnya, tetapi apakah kemudian dinilai oleh fraksi yang lain terlalu tinggi menggunakan interpelasi, kenapa tidak menggunakan pempanggilan terlebih dahulu? Sebab hanya hak itu yang memungkinkan DPRD meminta keterangan langsung dari Gubernur. Hanya hak interpelasi, hak angkat, dan hak menyatakan pendapat. Hanya itu yang memungkinkan kita, atau yang secara formal bisa meminta, mengundang kehadiran Gubernur untuk dimintai keterangan. Jadi sampai sekarang masih terus berjalan tuh wacana itu interpelasi, masih terus digagas. Apa arti dari laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya itu? Ya, laporan akhir dari Ombudsman ini akan menjadi salah satu bahan tambahan bagi DPRD di dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya, khususnya di dalam apabila interpelasi ini bisa diterima untuk dipergunakan oleh DPRD. Baik, saya minta pendapat dari Pak Syarif. Bagaimana Pak Syarif wacana interpelasi yang kembali tergaung ini setelah kemudian Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan terkait dengan kebijakan penataan PKL di Tanah Abang? Baik, terima kasih. Untuk penggunaan hak interpelasi itu memang ada undang-undang yang mengaturnya. Karena itu jika praksi PDP meyakini bahwa itu sudah waktunya, kami dari praksi bergerindah tidak akan menghalang-halangnya. Silakan. Tetapi sebagai lembaga pengawasan bersama tentu, mencoba mengingatkan bahwa sesungguhnya pengajuan hak interpelasi dalam soal Tanah Abang itu sangat tidak tepat. Karena? Sangat tidak. Karena Tanah Abang itu kalau dalam tata aturan itu mengatakan bahwa kebijakan yang berdampak luar. Tanah Abang itu persoalan lokal menurut saya. Jadi satu hal. Kedua, aspek politiknya. Nah, aspek politiknya seperti tarifnya kita bisa mengutip pendapat dari Pak Julki Fihasan ya, ya belum apa-apa kok sudah diinterpelasi. Itu aspek politiknya. Tapi dalam penggunaan hak interpelasi, menurut saya belum, masih jauh. Tidak tepat lah ya. Tapi kalau konteks pengawasan harusnya seperti apa menurut Anda Pak Syarif? Kalau tadi Pak Pantas kan mengatakan konteksnya pengawasan dan satu-satunya yang bisa digunakan adalah hak interpelasi untuk mendapatkan keperangan langsung. Begini, begini. Kita ada solusi yang simpatik ditawarkan oleh teman praksi Golkar mumpanya ya. Itu lebih baik diselesaikan di komisi B, undang, kemudian paparan. Jelaskan di dalam perangkat alat kelengkapan deteri yang disebut dengan komisi B. Yang mempunyai soal pasar dan lain-lain. Jadi, saya lebih tepat yang kita gunakan saran dari pendapat dari Ketua Praksi Golkar Pak Wawan itu ya, diselesaikan di komisi B. Malah yang belum jelas, dijelaskan dalam konteks hubungan alat kelengkapan DPRD. Tapi tidak dibawa dalam hak interpelasi. Karena menurut saya belum tepat jauh. Oke, ada tanggapan lagi Pak Pantas. Jadi, ada jalan lain sebenarnya yang undang di komisi B untuk kemudian rapat dengan pendapat lah seperti itu. Ya, saya pikir ada pemahaman yang keliru dari Bung Sarif. Ya, memang DPRD dilengkapi dengan lima komisi. Tetapi, mitra kerja daripada komisi-komisi ini adalah SKPD-SKPD. SKPD-SKPD. Sementara seperti yang tadi saya katakan, satu-satunya pintu untuk bisa meminta keterangan dari gubernur secara pribadi, secara langsung. Langsung dari gubernurnya? Ya, adalah interpelasi. Kalau di undang komisi B yang datang SKPD maksudnya begitu? SKPD-nya yang datang, gitu loh. UAPKM, apa, kan begitu. Padahal ini kita tahu persis bahwa ini adalah kebijakan. Dari gubernur langsung? Dari gubernur. Itu loh intinya. Jadi, jangan diturunkan seolah-olah ini hanya menjadi bagian dari SKPD. Belum-belum sudah diinterpelasi, kasih waktu bekerja dulu dan lain sebagainya. Seperti pendapat dari Pak Zul. Tidak, begitu seseorang duduk menjadi gubernur, maka DPRD juga akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai DPRD. Yaitu tugas pengawasan, tugas budget, dan tugas... Legislasi. Ah, legislasi. Nah, ini adalah bagian daripada tugas pengawasan. Dan satu hal yang mau saya sampaikan juga bahwa undang-undang menyatakan bahwa eksekutif atau gubernur bersama dengan DPRD adalah pemerintahan. Bagian daripada pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau Dirjen Oda menyatakan ini persis seperti suami istri. Kebijakan-kebijakan si Yogyanya sebelum kebijakan itu dikonsultasikan dengan DPRD. Penutupan jalan jati baru untuk PKL ini tidak ada pemerintahan. Sampai dengan hari ini sama sekali belum ada. Oke, baik. Nanti akan ditanggapi lagi oleh Pak Syarif ya. Tapi kita juga akan melihat pandangan dari Bang Rai Rangkuti setelah jadah berikut ini. Prime segera kembali. Kita ingin dengar pendapat dari Bang Rai Rangkuti melihat soal apa wacara interpelasi yang kembali digaungkan ke Anies. Tapi kemudian ada pendapat belum-belum kok sudah diinterpelasi. Kita ingatkan, segerakan kembali ingatan kita ya dengan pernyataan Pak Zulkifli Hasan berikut ini. Bagaimana pendapat Anda Bang Rai ketika muncul lagi wacara interpelasi? Ya waktu pertama kali muncul interpelasi itu saya pribadi kurang setuju. Karena menurut saya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa interpelasi itu punya datasan yang kuat gitu. Apalagi saat itu kan DPR sendiri tidak melakukan penyelidikan, belum sampai turun ke bawah, ke lapangan, dan sebagainya. Cuma memang mendengar berbagai keresahan dan protes publik. Tidak cukup itu menurut Anda? Maksud saya tidak cukup. Nah di luar itu ya itu kan baru sekitar 4 bulan, 3 bulan Anies memang saat itu menjabat sebagai kepala daerah di DKI Jakarta gitu ya. Nah justru pemicu interpelasi ini menurut saya adalah temuan dari Komisi Ombudsman ini. Komisi Ombudsman itu tentu saya tidak bisa dianggap main-main. Keputusan mereka ya keputusan lembaga negara. Itu lembaga negara yang bersifat independen. Nah justru ini sebetulnya jadi mesiunya. Nah interpelasi ini bisa ya bisa tidak sangat tergantung pada sikap Anies untuk menihat, apa namanya, menghadapi pertanyaan atau rekomendasi-rekomendasi Komisi Ombudsman. Sebab bukan hanya interpelasi, setidaknya ini kan sudah dua lembaga yang siap-siap melihat apakah sikap Anies ini positif atau negatif terhadap hasil rekomendasi dari Komisi Ombudsman, ya katakala yang mau perwakilan, mau siapa dari DKI Jakarta ini. Tidak ada bedanya harusnya? Tidak ada relevansinya, tidak ada relevansinya soal itu gitu. Nah satu, segi anggota DPRD yang akan mengajukan halak interpelasi, tapi harus dilihat ada pihak menteri dalam negeri juga yang dapat memberi sanksi kepada gubernur jika tidak melakukan satu keputusan administratif oleh lembaga negara. Nah ini kan, yang Ombudsman itu ya? Jadi itu komisi yang bisa menekatakan, bahkan bisa memaksa, bukan hanya kepada daerah, bahkan Presiden pun sebetulnya bisa dipaksa oleh Komisi Ombudsman kalau berkaitan dengan hajat publik, berkaitan dengan kepentingan publik untuk melakukan ini, melakukannya. Yang menarik dari temuan Komisi Ombudsman itu kan pernyataan ada setidaknya dua undang-undang yang dilanggar. Nah itu saja pelanggaran terhadap undang-undang tidak dibenarkan oleh semua lembaga negara. Nah meskipun ada alasan yang dikemukakan oleh Anies, misalnya terpaksa melakukan pelanggaran, tapi mempergunakan hak diskresi. Nah hak diskresi ini yang bisa kemudian diperdebatkan memang melalui forum apa ya, bisa forum interpelasi itu, bisa juga forum yang lain dan seterus-seterusnya gitu loh. Nah itu ininya gitu. Nah oleh karena itu ya kita tinggal tunggu reaksi dari Anies Baswedan, apakah yang mau bersikap positif, menjelaskan, memberi jawaban-jawaban yang diargumentatif. Lebih dari itu ya mungkin kalau rekomendasinya itu adalah mengubah penanganan apa namanya, kota DKI Jaka apa namanya itu, tanah abang, kawasan tanah abang itu, ya bisa meredam ini semua. Baik dari Komisi Ombudsman-nya maupun dari hak interpelasi yang mau diajukan, maupun dari Departemen Dalam Negeri. Ini kan sudah tiga ini yang nyorotin Anies ya kan, ada interpelasi yang mau diajukan, interpelasi ini ya politik harus diajukan ya kan. Ada apa namanya, ada pengawasan administratif oleh Komisi Ombudsman, tapi juga ada pengawasan struktural yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri gitu. Tinggal Anies, dia bersikap apa terhadap ini semua gitu. Jadi tergantung bagaimana reaksi Anies terhadap laporan hasil akhir. Saya pikir itu, kalau Anies mampu menjawab semua pertanyaan gitu ya, dari Komisi Ombudsman itu, ya tentu saja mungkin itu akan kehilangan relevansi hak interpelasinya. Atau jawabannya sudah tersedia. Benarkan demikian hak interpelasinya akan kehilangan relevansinya. Setelah jeda ya, kita olah soal pantas kami akan segera kembali dan Pak Syarif akan segera bergabung bersama forum kita malam ini. Tetaplah bersama Prime News. Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Syarif yang baru bergabung. Tadi sudah sempat tersambung melalui sambungan telepon ya. Pak Syarif, terima kasih telah tetap berupaya hadir di Studio Prime News. Tapi saya pikir Pak Pantas terlebih dahulu menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Reh tadi. Kalau misalnya feedbacknya bagus Gubernur Anies itu, artinya positif ya dari apa yang disampaikan oleh laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jakarta itu, maka PDP akan berpikir ulang tidak untuk mendorong interpelasi atau tetap jalan interpelasi ini. Mungkin nih, jadi biar saya apa sedikit ya. DPRD punya dalam bekerja punya dasar hukum MD3. Ombudsman juga punya undang-undang sendiri, termasuk Kementerian Denggara Negeri. Artinya tiga lembaga yang diberjalan itu punya sumber hukumnya masing-masing. Nah, DPRD punya hak interpelasi, itu adalah sudah digariskan di dalam undang-undang. Dan tugas DPRD dalam melakukan pengawasan supaya betul-betul pemerintahan itu berjalan dalam koridor yang seharusnya. Maka tidak begitu penting apakah hari pertama, hari kedua, begitu kita melihat ada yang agak melenceng, kita tegur. Cuman berlebihan tadi kalau menurut Pak Sarif ya, kita ulang lagi. Nah, begitu interpelasi kita suarakan bahwa DPRD punya hak interpelasi sebenarnya, Gubernur sudah harus bereaksi gitu loh. Artinya, wah ternyata gue udah mulai-mulai agak-agak melenceng nih. Nah, kalau pada saat itu begitu langsung dia kembali ke koridor yang benar, ya mungkin selesailah itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi feedbacknya ombudsman bagus kepada laporan hasil akhir, maka PDP tidak akan meneruskan itu interpelasi? Ya, itu bisa, bisa, bisa. Karena sudah keduluan, keduluan rekomendasi ombudsman keluar, ya itu mungkin bisa terjadi. Tapi persoalannya, seperti yang tadi saya katakan, sebelum ombudsman bekerja juga, DPRD sudah punya hak untuk melakukan itu. Nah, apa yang digagas oleh PDP sekarang ini adalah masih dalam rangka formalitas untuk bisa mempergunakan hak. Formalitasnya apa? Dia harus didukung oleh dua fraksi dan ditandatangani oleh 15. Tapi paling enggak kan wacana ini sudah digulirkan. Nah, begitu dia bergulir, harusnya ya eksekutif juga mulai ini dong. Oke. Nah, artinya jangan sampai itu dipergunakan, begitu ada kontrol yang seperti itu juga, kalau kepala daerah yang cukup sensitif, pasti akan melakukan itu. Tapi kan pembahasan kita tadi pada kenapa kemudian PDP sempat, walaupun ini belum berjalan kemudian secara resmi, Pak, ya memang ada prosedur, ya. Tapi kita tidak bicara di prosedur itu. Maksudnya kenapa PDP sampai berpikir bahwa ini perlu interpelasi kebijakan penataan Tanah Abang ini. Itu yang tadi kita bicarakan, kan. Menurut Anda sangat signifikan, berdampak luas, dan lain sebagainya, begitu. Tapi kalau menurut Pak Syarif tadi, bahwa itu berlebihan, tidak harus menggunakan interpelasi, begitu. Jadi di dalam penggunaan interpelasi juga ada dugaan terjadinya pelanggaran peraturan-peraturan. Sudah ada, apalah kata-katakan, yang diduga. Ada start awalnya sudah menduga bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan menurut undangan, ataupun efek yang cukup luas. Jadi paling tidak dari awal kita sudah prediksi, ada dua. Ada PERDA RTRW, dan PERDA Undang-Undang Jalan Dalam Lintas. Dari awal kita sudah duga itu, karena kita tahu persis memang pemetaan, penempatan kaki lima, dan lain sebagainya, itu tetap harus berjalan pada fungsi yang sudah diletakkan. Ada dua pelanggaran aturan paling tidak di situ. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, Bung Indra, ketika DPRD pertama kali melakukan, menggudilkan isu interpelasi, saya merasa itu tidak tepat. Karena memang belum ada semacam penyedidikan, apa yang dilakukan secara kuat. Nah sekarang setelah ada temuan dari Komisi Berseman ini, yang sebetulnya menjadi dalil kuat, kalau mau dipakai oleh DPRD untuk melakukan interpelasi. Anis ini bisa kena dua, kalau Anis hati-hati. Pertama, atas rekomendasi dari Komisi Berseman sendiri, dan ini lembaga independen. Jadi oleh karena itu, karena ini lembaga independen, tidak bisa dibilang bahwa ini penafsiran subjektif DPRD. Loh, penilaiannya dari Komisi Berseman kok, kan kira-kira gitu. Ini saja kalau tidak ditanggapi oleh Anis, bisa jadi pemicu terkait. Tanpa harus ada interpelasi tadi bisa menjadi masalah. Ini, rekomendasi ini diabaikan oleh Anis, bisa jadi pemicu kelahirannya interpelasi. Tapi, kalau ia kemudian juga mengabaikan rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Berseman, itu juga bisa jadi pemicu interpelasi. Jadi, kenapa Sudara Anis sebagai pejabat negara, dalam ini kepala daerah, mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Jadi, isinya sendiri bisa, tapi rekomendasi dari institusi negaranya juga, kalau diabaikan begitu saja oleh Anis, juga bisa jadi alat untuk, atau sebab, dalil untuk. Sikap Anis mengabaikan rekomendasi itu bisa menjadi hal interpelasi sendiri. Makanya kan kalau kita lihat ketentuan dari, apa namanya, keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah nasional di sini, itu bukan soal konten, tetapi soal sikap dari pejabat daerah. Bagaimana menyikapi rekomendasi sebuah lembaga negara? Makanya kan peraturan pemerintah itu, kalau dia memberi sanksi, bukan memberi sanksi atas isi dari rekomendasi-nya, bukan. Rekomendasi, ya. Tapi sikap dari kepala daerahnya, kalau ia diam, sanksi tertulis. Kalau ia tetap diam, sanksi, misalnya, apa namanya, dinonaktifkan tiga bulan. Kalau tetap diam, dinonaktifkan sesungguhnya. Jadi, itu yang kita lihat. Jadi, dua sikap ini, kalau tidak hati-hati dipergunakan oleh Anis, Anis, bisa memang jadi pemicu lahirnya internasional. Jadi, sudah lebih besar ini bukan soal kemasalahan abangnya. Tapi, karena sikap itu terhadap komisinya. Pada tingkat tertentu, jangan meremehkan. Jangan mengatakan bahwa itu perwakilan. Oke, sepertinya itu institusi yang nggak... Bagaimana, Bagaimana Pak Asyarif? Jadi, begini. Itu pernyataan Pak Anis mengatakan perwakilan itu benar adanya. Benar adanya konteksnya seperti ini, ya. Konteksnya seperti ini. Ombudsman, saya ingin cerita sedikit, ya. Ombudsman itu, sejak awal, sejak awal sebelum dilantik Pak Anis, itu sudah menyoroti soal tanah abang. Transisi menjelang pelantikan, itu persoalan pungli waktu itu. Oke. Kemudian, itu keluar rekomendasi untuk membersihkan Satpol. Supaya dilakukan pusat-pusat ranung. Terjadi itu. Kemudian, menjelang launching penataan tanah abang, Ombudsman turun. Ombudsman turun. Ombudsman RI. Pada waktu itu, Desember dan Januari belum terbentuk perwakilan. Nah, berikutnya, ditemukan berita terkabarlah bahwa ini adalah laporan hasil pemeriksaan Ombudsman perwakilan. Itu perlu disampaikan, Bung Rai. Karena apa? Karena ternyata, yang bisa membuat rekomendasi itu, Ombudsman RI. Bukan perwakilan itu maksudnya. Kewenangan, bicara kewenangan. Nah, iya, karena itu sekarang kan berita yang hot itu bahwa apabila Pak Anies tidak melaksanakan. Masih jauh. Mendudukan dulu bahwa persoal ini perwakilan yang hanya bisa menyampaikan laporan. Lalu tanggapan Pak Anies apa? Akan dipelajari. Tukup sampai di situ, menurut Anda. Akan dipelajari. Dan memang sudah pada saatnya Pak Anies dan Pak Sandi juga saya akan mendesak terus. Supaya segera launching grand desainnya itu. Segera. Itu kan ditunggu masyarakat. Jadi, meletakkan bahwa Ombudsman itu perwakilan itu kontaknya itu. Kedua, interpelasi. Tadi saya mengatakan bahwa kita menghormati dan mengharga itu adalah hak. Tetapi kemudian kan dalam politikan, saya mengatakan itu ya harus pandai membaca cuaca politik. Saya sebagai sahabat FDP, harus sebagai sahabat yang saya sayang banget dengan FDP, bacalah cuaca politik iklim itu. Cuacanya gimana? Makanya cuacanya bagaimana? Penasaran itu? Menurut saya, cuaca politik itu lagi bagus. Ini periksi atau piksi? Fakta ini. Oh, fakta. Ini fakta. Cuaca politiknya bagus. Jadi kalau sudah bagus, ya kan? Karena itu... Jangan dibuat... Iya, karena itu gini, saya kan saya sependapat dengan kegelisahan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kalau Pak Anies nggak diingatkan, saya setuju soal itu. Iya. Melalui forum yang lain. Kenapa? Karena intervalasi itu, yang dimusir intervalasi itu adalah bertanya yang punya bobot politik. Sangat-sangat tinggi bobot politiknya. Ketimbang, misalnya kalau ingin mengetahui keterangan lebih menyeluruh tentang kebincang itu, buatlah forum tersendiri. Tadi dikatakan komisi... Apa nama forumnya? Komisi B tidak bisa manggil. Bisa. Bisa dibuat forum tersendiri, tapi tidak dengan... Karena intervalasi itu apa? Nanti ada praksi yang mereaksi gitu loh. Akan mereaksi, kemudian energi itu habis di sana. Lalu cuaca politik itu bagus. Itu maksud saya. Jikapun dipaksakan... Maksudnya dampak politiknya akan besar kalau intervalasi itu. Iya. Kalaupun dipaksakan, monggo. Monggo sebagai praksi pengusung, saya... Tapi forum komisi B tadi yang seperti yang Anda sebutkan tadi, misalnya kalau tidak intervalasi bisa melakukan dari komisi B. Iya. Memanggil. Tapi kan Pak Panas tadi mengatakan... Keliru, keliru. Bisa, bisa. Keliru. Bisa, gue bener-bener bisa hadir. Bisa dipanggil juga. Bisa. Beberapa rapat misalnya... Kan perbedaannya. Perbedaannya seperti ini. Dulu dengan sekarang. Banggar saja bisa rapat, datang. Gue bijakan saya begini, begini, begini. Diteruskan SKPD. Tapi itu bukan bagian daripada meminta keterangan. Nah, kan beda kan? Meminta keterangan untuk menjelasan. Dan meminta keterangan. Ini kita sudah melihat bahwa ada... Ada kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan. Dasarnya ombudsman tadi? Bukan. Sebelum ini terjadi, dari itu yang tadi saya awal, apabila kita melihat ada kemungkinan terjadi pelanggaran undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah yang menimbulkan efek luas di masyarakat, maka DPRD punya hak untuk mempergunakan hak interpelasi, hak angkat, maupun hak menyatakan pendapatan. Menanyakan itu lewat komisi B tidak cukup menurut Anda ya? Iya, nggak cukup. Tapi gubernur bisa hadir tadi kalau menurut. Hadir dengan apel, ya nggak ada soal. Tapi mitra kerja. Mitra kerja daripada komisi-komisi itu adalah SKPD-SKPD, perangkat-perangkat daerah. Nah, tapi kalau gubernur bisa hadir menjadi... Kalau DPRD mau meminta keterangan dari seorang gubernur, maka forumnya adalah... Interpelasi. Hak itu. Dan dari tiga hak ini yang paling ringan ini adalah interpelasi. Karena ini, Bung, mengapa gubernurnya? Karena yang mau diinterpelasi ini bukan pelaksanaannya. Tetapi dasar-dasar pengambilan kebijakan itu. Yang itu hanya bisa dibicarakan melalui oleh gubernur. Kalau sekiranya yang mau dimintai keterangan itu, mengapa bentuknya L, bukan S? Nah, itu bisa SKPD menjelaskan itu. Tetapi mengapa mengubah peruntukan jalan dari jalan umum menjadi tempat PKL? Itu level gubernur yang harus mempertahankan. Itu tidak bisa di komisi B? Tidak bisa. Karena teknis... Tidak bisa di komisi B. Karena kalau di komisi B itu soal, benar nggak mereka buat seratus misalnya kiosk? Kan kira-kira gitu ya. Benar nggak sesuai dengan kiosknya dibentuk secara ini, ini, ini gitu loh, Pak? Nah, tapi dasar mengubah peruntukan jalan itu, nggak ada memang kecuali gubernur. Nah, bisa forum yang lain, selain interpelasi, dia bisa misalnya ya DPR, DPRD misalnya datang ke wali kota, menanyakan, bisa macam-macam. Iya, rapat dengar pendapat pun bisa. Maksud saya begini, saya ingin menyampaikan hal ini penting, karena tadi kan sekarang, ini baru formula, menyusun formula. Menyusun formula, interpelasi. Menyusun formula, interpelasi. Pertemuan di luar itu bukan dari pengawasan, gitu loh. Kalau itu informal. Iya. Bukan pengawasan. Ini sedang menyusun formula, jadi begini, kalau kemudian formula itu belum matang, belum disampaikan, timbul reaksi kan, yang akan ditujukan nggak jadi. Jadi konteksnya gini, jadi adu kuat gitu loh, maksud saya gitu loh. Adu kuat di dalam kekuatan praksi. Itu problemnya, gitu loh. Saya tidak ingin terjadi itu, gitu. Lebih baik dicari saluran yang lain, kalau dianggap ada potensi pelanggaran, dicari potensi. Kalau ini cuacanya baik saja, gitu loh. Anda menduga apa? Kalau cuacanya baik, kemudian dibuat buruk, menduga apa? Sengaja ingin menjatuhkan gubernur Anda? Nggak, nggak saja. Sama sekali nggak khawatir. Yang saya khawatir adalah emosi publik, gitu loh. Itu saja persoalan. Dibawakan sedang terbelah ya, ya emosi publik itu, cari saluran yang lain. Kalau kemudian di DPRD berebut, bagaimana hak saya digunakan, berinteraksi, diluar kan nonton. Jadi nonton diluat. Kalau niatnya, saya pikir ini terlalu berlebihan. Ya, interplasi, sebetulnya aranya kesalah. Sebenarnya, seperti yang saya katakan, begitu kita coba melontarkan wacana interplasi, harapan kita adalah supaya gubernur segera berubah. Itu, itu sebenarnya. Dengan melemparkan wacana saja, jadi gertak-gertak politik lah ya. Sudah ada seperti itu. Jangan. Tapi ini ternyata berkepanjangan. Berkepanjangan, berkepanjangan, akhirnya kita semakin menguat untuk melakukan interpelasi. Menjebolkan hak, menggunakan hak ini. Oke. Nah, prosedurnya adalah seperti itu tadi. Nah, semua masukan-masukan itu tadi, sebenarnya itu ada menjadi konten daripada kerja interpelasi itu tadi. Nah, konten ini bisa selesai di situ. Begitu katakanlah gubernur menyatakan, oke saya salah, saya... Sip. Tidak akan ada interpelasi. Tidak akan lanjut. Tidak akan lanjut. Karena konten yang mau ditanyakan itu adalah konten yang juga sekarang ditanyakan oleh... Iya, gitu kira-kira. Kira-kira. Kalau ada jawaban itu, dan DPR merasa jawaban yang diberikan kepada Komisi Ombudsman memuaskan, apalagi misalnya ada perbaikan atas rekomendasi-rekomendasi itu, memang sudah tidak punya... Tapi kan kemudian tidak goal juga, hal yang ingin diketahui, apa alasan kemudian menutup Jalan Jati Baru. Kan itu tadi kontennya. Sampai sekarang kita belum dapat itu. Oke, baik. Nanti kita akan ulasan lebih lanjut lagi ya. Gitu. Tapi yang tadi bongsaan Grand Design, dia pun tidak dapat. apesiasi apa yang sudah dikerjakan oleh perwakilan Ombudsman ya. diingat-ingat ya, ini perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Bukan dari Ombudsman. Karena itu ada dua hal yang berbeda. Ini adalah perwakilan yang memiliki otoritas ya Pak. Ombudsman. Ini adalah perwakilan kita akan pelajari. Kita akan pelajari, dan kita senang bahwa perwakilan Ombudsman akhirnya aktif, akhirnya terlibat. Karena kita ingin juga Ombudsman itu menjadi perwakilannya yang di Jakarta itu aktif terlibat. Nah, saya apresiasi, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan respon. Tentu saja baru belum 24 jam. Kalau reaksinya seperti ini bagaimana Bang Rek? Kalau tadi kan sempat kita sampai pada poin soal interpelasi awalnya dinilai, Anda dinilai terlalu berlebihannya. Tapi kemudian ketika ada Ombudsman, ini bisa menjadi landasan. Bahkan ada dua hal. Bagaimana sikap dari Anies Baswedan sendiri menyikapi putusan dan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman perwakilan. Karena yang rekomendasi Ombudsman RI, menurut Mas Harif tadi aturannya seperti itu. Nah, kalau sikapnya kurang lebih seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Apakah kemudian interpelasi itu akan semakin menemukan jalan mudahnya? Ya, tentu. Itu akan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan interpelasi. Itu loh kira-kira. Bukan itu saja. Bahkan kementerian dalam negeri juga akan bisa menyeroti langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Karena itu kemudian jadi presiden buruk. Presidennya apa? Temuan lembaga independen yang temuan itu adalah lembaga negara diabaikan oleh kepala negeri, apa namanya, para pemerintahan. Nah, itu tentu saja mengabaikan rekomendasi negara terhadap pejabat yang bersangkutan. Tapi kalau kita simak secara detil juga pernyataan Anies Baswedan tadi dan juga sebenarnya penyataan Triwisaksana mengatakan bahwa akhirnya Ombudsman aktif. Ini kan Anda melihat dari sebuah sindiran atau bagaimana? Ya, itulah Musaya. Musaya itu tidak usah diperbincangkan lagi oleh Anies. Tidak relevan bagi dia. Karena yang mengetahui apakah ini suara Komisi Ombudsman yang sesungguhnya atau itu hanya perwakilan, kan kita tidak tahu. Nah, itu sebenarnya kalau saya baca misalnya beberapa pernyataan dari Komisi Ombudsman, mereka mengatakan memang itulah suara mereka. Meskipun dibunyikan oleh Komisi yang disediakan oleh perwakilan. Makanya saya mengatakan Pak Bung Anies tidak perlu lagi mempersoalkan itu. Dan tidak perlu berulang-ulang mengatakan ini perwakilan, ini perwakilan, ini perwakilan. Karena tidak mengubah isinya. Kalau soal urutan kewenangan tadi, misalnya ketika ini adalah laporan hasil akhir pemeriksaan dari Ombudsman perwakilan, begitu kan. Sementara aturan kewenangan yang berhak mengeluarkan rekomendasi adalah Ombudsman RI misalnya. Artinya ini tahapannya ketika tidak dijalankan bukan berarti kemudian menjadi sebuah hal yang pemicu untuk dijadikannya interpelasi dong. Karena kalau rekomendasi itu Ombudsman RI. Tadi yang disebutkan seperti itu. Iya, itu yang saya sebut tadi. Kan kita nggak tahu apakah ini resmi Komisi Ombudsman yang dibunyikan oleh Komisi Perwakilan. Kan bisa saja begitu. Kecuali ada pernyataan tegas-tegas mengatakan misalnya Komisi Ombudsman pernyataan dari Komisi Perwakilan DKI Jakarta itu bukalah pernyataan resmi Komisi Ombudsman. Itu baru kita berdebat. Bahwa ini nggak sah. Tapi selama tidak ada bantahan itu, bahkan yang kita baca di beberapa media yang memberitakan bahwa suara dari Komisi Memang itu suara Ombudsman adalah suara yang dijuka disetujui. Itu artinya nggak ada lagi perdebatan di situ. Jadi jangan menurut saya lebih bagus tidak fokus di situ Bung Aniesnya. Karena sama sekali nggak memiliki efek. Ini akan tetap jalan. Interpelasi ini akan dipakai oleh dasar ini akan dipakai oleh Depertentu Alat jadi memperkuat keinginan mereka melakukan interpelasi. Departemen Dalam Negeri juga akan pakai ini untuk melihat apakah suara Anies Maswedan taat hukum atau tidak terhadap aturan yang sudah ditetapkan secara umum di pemerintahan. Itu saya yang menurut saya. Nah oleh karena itu yang paling penting sekarang adalah susun argumen-argumentasinya. Menjawab empat tantangan yang disebutkan oleh rekomendasi itu. Yang itu menjawab keseluruhan. Bisa menjawab ke Kementerian Dalam Negeri bisa menjawab interpelasi yang akan diajukan bahkan bisa menjawab kepada proses hukum yang sedang jalan di kepolisian. Karena itu sedang didalami. Didalami juga. Nah itu komprehensif dijawab itu oleh Anies selesai supaya kembali kondusif. Jangan minta DPRD-nya yang selalu harus kondusif tapi pada saat yang bersamaan pemerintah daerahnya nggak mau dikondusifkan juga kan keaneh juga. Baik, ada waktu yang diberikan ombudsman kan 60 hari tapi melihat 30 hari pertama apakah reaksinya positif atau tidak. Apakah DPRD-DKI terutama dari fraksi PDI Perjuangan yang menggulirkan wacana interpelasi ini juga akan menyukuti rentang waktu itu atau bagaimana? Ya, rentang waktu ini kan sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur soal ombudsman. Baik. Jadi memang soal perwakilan itu tadi undang-undang menyatakan bahwa di tingkat provinsi ada ombudsman. Ya, ya. Nah itu yang disebut perwakilan tadi. Tapi berapa mengeluarkan rekomendasi tidak? Sama dengan BPK BPK di provinsi juga ada ada BPK perwakilan DKI dan itu yang artinya itu resmi lah. Menurut saya begini setiap mereka melakukan proses penyelidikan pasti harus keluar rekomendasi. Ya, ya. Nah pertanyaannya apakah dibunyikan oleh komisi ombudsman nasional atau cukup dianggap itu dibunyikan oleh komisi perwakilan. Tapi setiap kalau mereka melakukan proses penyelidikan masa tidak ada rekomendasi? Ya. Baik. Jadi ya rekomendasi rekomendasi yang disampaikan oleh ombudsman itu akan menjadi masukan yang sangat berharga. Bahkan mungkin akan mengurangi kerja-kerja di interplasi tersebut. Tapi memang menunggu waktu 60 hari itu? Nah, ketaatan gubernur terhadap keputusan ataupun dari setiap lembaga-lembaga yang sah menurut yang resmi ya itu harus di... Oke, berarti mengikuti waktu yang ditapkan oleh tapi kita bekerja tidak tergantung kepada waktu itu gitu loh. Oke, baik. DPRD bekerja intinya semakin cepat Bung Anies menjawab semakin... Oke, baik Pak sebagai penutup 60 hari waktu yang disediakan agar wacananya tidak bergulir lagi interplasi. Oh, begini Ombudsman sendiri interplasi sendiri. Kalau selalu Ombudsman Pak Gubernur sudah mengatakan akan merespon dan akan mempelajari tahapan-tahapan itu. Dan menurut saya secara berbarangan Pak Gubernur sudah menyiapkan jawaban itu tentang grand design itu dalam waktu dekatnya. Kedua setelah intervalasi ya kalau Pak Patz mengatakan itu wajar normal iya saya setuju pada tataran normatifnya iya silakan monggokan tetapi sebagai sahabat sebagai sahabat ini tekankan berulang kali cuaca politik coba mengingatkan cuaca politik tidak bagus ya kan sebaiknya dipilih jalan yang lain jika ingin dituju adalah mencari keterangan keterangan betul tidak potensi dugaan itu kalau Ombudsman jalan sendiri pada saatnya Ombudsman akan tapi kalau memang yang dicari sengaja soal kepentingan politiknya baru berbeda ya saya sudah bicara dengan Ombudsman katanya itu adalah laporan itu adalah tertuju pada review korektif tindakan korektif kalau untuk pada saat rekomendasi dia mengatakan masih terlalu sangat jauh kita lihat saja nanti seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemda Pemprov DKI terkait dengan rekomendasi Ombudsman dan bagaimana menanggapi wacar interpelasi semoga gertak politiknya didengar semua akan bisa redam kalau Anies bergerak untuk menjawabnya karena apapun cerita gubernur dia adalah gubernur kita semua maka begitu wajib bagi sebagai sahabat yang baik kita harus mengingatkan dia setiap saat walaupun sebelum dilantik sudah boleh sebelum dilantik sudah interpelasi baik terima kasih wawah telah hadir bersama Prime News malam ini dan CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati